Cuaca ekstrim yang terjadi sejak Kamis malam hingga Jumat, membuat belasan tongkang yang tengah lego janggar di perairan selatan Kalimantan Selatan Kandas. Satu di antaranya mengalami robek di bagian bawah dan memerlukan waktu untuk dibebaskan ke laut. Berdasarkan perakhiran cuaca yang dirilis, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Shamsudino Rumah Yermasin, saat kejadian angin berhembus sampai 26 knot dan tinggi gelobang mencapai 6 meter. Inilah kondisi cuaca di perairan Tabanio, Kabupaten Tanah Laut. Di perairan yang berada tidak jauh dari ambang Barito itu merupakan tempat bongkar muat batu bara, dari tongkang ke vesel atau tongkang yang ukurannya lebih besar. Sebanyak 10 tongkang yang lego janggar di perairan Tabanio sempat terbawa ombak sampai ke pantai desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau. Sedangkan di pantai desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panjipatan, atau Pantai Labuhan, sebuah tongkang yang digunakan untuk perbaikan sebuah LCT terseret gelombang sampai ke gundukan batu di Pantai Labuhan. Akibat tersangkut batu, bagian bawah tongkang pun robek. Tongkang ini terpapar ke Pantai Labuhan pada Jumat lalu sekitar pukul 3 Wita. Belum sempat diselamatkan pada Jumat malam, tongkang kembali dihantam gelombang pasang sampai akhirnya berada di atas bebatuan. Selain menghantam beberapa tongkang yang sandar di perairan selatan Kalimantan Selatan, cuaca ekstrim juga akibatkan kapal nelayan KM Diana tenggelam di perairan antara Tanjung Kunyit, Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar, dan Pulau Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan. Kapal nelayan asal Segumbang, Kabupaten Tanah Bumbu itu tenggelam pada Jumat sekitar pukul 10 Wita. Dilaporkan 4 awak kapal berhasil selamat, namun 1 orang atas nama Mansyah masih dalam pencarian, yang diduga tenggelam di perairan karamnya kapal nelayan KM Diana. Hingga minggu petang pencarian masih belum membuahkan hasil, padahal tim SAR gabungan sudah melakukan pencarian puluhan mil laut. Untuk kendala di lapangan yang kita hadapi, pertama untuk lombang yang cukup besar, yaitu sekitar 2 sampai 3 meter, serta angin yang cukup kencang. Pencarian sampai kapan Pak? Seperti biasa, standar SOP dari Masarna sendiri kita melakukan pencarian sampai dengan 7 hari, dalam artian kita lihat kondisi di lapangan juga, tapi tetap kita prioritaskan safety dalam hal pencarian. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.